Bismillahirrahmanirrahim Bagi teman-temanku yang saat ini membuat paspor secara online atau yang melakukan perpanjangan paspor secara online dan sudah mendapatkan kode billing atau kode pembayaran jangan bingung dengan cara pembayarannya karena kita bisa melakukan pembayaran lewat aplikasi BRIMO Walaupun teman-teman tidak memiliki aplikasi BRIMO teman-teman bisa minta tolong pada keluarganya atau teman saudara yang mempunyai aplikasi BRIMO Eits, diingat juga bukan hanya BRIMO yang bisa kita gunakan untuk membayar kode billing atau biaya paspor tersebut tapi aplikasi e-wallet serta bank lain juga bisa Tapi di video ini sesuai judulnya saya akan buatkan cara pembayaran kode billing atau biaya paspor lewat aplikasi BRIMO Tanpa banyak bacot seperti yang Hater bilang langsung saja kita ke videonya Let's go! Oke, jadi setelah kita berhasil melakukan pendaftaran atau mengajukan permohonan dan sudah mendapatkan kode billing seperti ini teman-teman silakan screenshot tahap ini atau teman-teman juga bisa langsung klik salin kode billing di bagian sini Nah, setelah disalin teman-teman langsung saja masuk ke aplikasi BRIMO-nya Jadi, setelah login di akun BRIMO-nya teman-teman langsung saja klik menu tagihan Oke, setelah masuk di menu tagihan langsung saja klik menu penerimaan negara Nah, setelah masuk di menu penerimaan negara teman-teman tinggal masukkan 15 digit kode billing yang sudah disalin tadi Oke, teman-teman tempelkan saja di sini Setelah itu klik lanjutkan Maka akan muncul detail pembayarannya seperti ini Mulai dari total pembayaran kemudian untuk biaya admin 0 rupiah kode billing nama sampai dengan ketentuan kerja Oke, jika sudah benar data yang ada di sini langsung saja klik bayar Oke, di sini gelap karena perekam layar tidak disupport oleh BRIMO intinya di bagian sini itu kita diminta untuk konfirmasi dan memasukkan pin BRIMO Setelah masukkan pin BRIMO pembayaran paspornya berhasil seperti ini Cukup mudah melakukan pembayaran paspor lewat aplikasi BRIMO Jadi sampai di sini saja untuk video kali ini Mohamab apabila ada kekurangan dan kelebihannya Jangan lupa like dan subscribe serta share video ini ke teman-teman yang lain supaya teman-teman kita yang lain juga tahu apa yang kita tahu Terima kasih Terima kasih Terima kasih